Intro Halo Healthy Zen, apa kabar? Udah pada divaksin semua belum? Pasti udah dong, apalagi demi Indonesia yang semakin sehat dan kuat. Yuk perluasawasan kita di dunia kesehatan, terutama di masa pandemi ini bersama saya Dr. Clarine Hayes di program Dear Doctor. Program ini persembahan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN, bekerjasama dengan Kominfo. Kali ini ada saya Dr. Clarine Hayes yang menjaga untuk menjawab pertanyaan Healthy Zen yang sudah dikirimkan lewat Instagram dan Twitter. Sudah ada beberapa pertanyaan terpilih dari Anda semua seputar COVID-19 nih. Langsung aja yuk, kita jawab pertanyaan yang pertama. Oke, konsultasi pertama ada video kiriman dari F. Andi Budiman. Yuk kita lihat videonya dulu. Terima kasih. Soalnya, sebentar lagi itu giliran jadwal saya untuk mendapatkan vaksin. Maafin jelasannya ya dok. Terima kasih. Oke, dear Andy, pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan setiap orang. Oke, yes, ini adalah gejala yang terjadi pasca vaksin disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Gejala-gejala tersebut muncul sebagai respon tubuh kita terhadap vaksin. Artinya, sistem imun kita sedang bekerja. Tapi bukan berarti kalau tubuh tidak mengalami KIPI, berarti imunnya nggak bekerja. Nggak juga ya. Memang ini sifatnya beda-beda di setiap orang. Yang penting setelah vaksin, penuhi kebutuhan nutrisi. Kemudian istirahat dulu secukupnya. Dan tetap lakukan proker. Apa aja? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, membatas interaksi sosial, dan menghindari kerum. Pertanyaan selanjutnya datang dari akun Twitter at KIKI Suharti 5. Dear Dokter, teman-teman saya banyak yang minum paracetamol setelah vaksin walaupun badannya tidak meriang. Apakah saya harus seperti itu juga dok? Dear Kiki, pertanyaan yang bagus nih. Paracetamol ini diminum bila ada gejala saja, yaitu seperti pusing, sakit kepala, demam, nyilusun di otot pegal. Bila tidak ada gejala demikian, ya nggak perlu diminum. Pun kalau ada gejala lain, seperti mual, atau asam lambung meningkat buat yang ada mah, ya bisa diberikan obat mah yang biasa dikonsumsi saja. Jadi prinsipnya, minum obat bila ada gejala dan sesuai indikasi ya. Lebih penting juga untuk jaga nutrisi, supaya tetap seimbang, istirahat yang cukup, taat prokes, olahraga teratur, dan tentunya jika badan fit, tubuh bisa membentuk imunitas dari vaksin dengan maksimal. Pertanyaan selanjutnya datang dari Tuh Kanken. Konsultasi kelewat video nih, Tuh Kanken. Apa sih pertanyaannya? Coba kita lihat dulu. Dok, saya ingin bertanya. Dari awal pandemi, saya sekeluarga sudah mulai mengkonsumsi berbagai vitamin tambahan yang diperlukan untuk memperkuat imun tubuh dan terhindar dari virus corona. Dari sekian banyak jenis vitamin, menurut dokter, vitamin apa yang bagus untuk diet tahan tubuh saat sedang pandemi ini. Apakah vitamin aja cukup dok? Atau emang perlu obat seperti supplement atau tubuh lainnya? Terima kasih. Oke, Dih Tuh Kanken. Yang diperlukan oleh tubuh yaitu nutrisi yang seimbang. Vitamin seperti vitamin C, vitamin D, zinc, vitamin E, semuanya ini kita butuhkan. Dan ini bisa diperoleh baik dari makanan maupun suplemen. Sebaiknya jangan terlalu terpaku sama merek apa sih yang harus paling bagus gitu, merek apa yang harus kita konsumsi. Karena vitamin-vitamin tersebut juga bisa diperoleh lewat makanan. vitamin C misalkan dari jambu, tomat, jeruk, justru jambu ini mengandung vitamin C paling tinggi loh. Vitamin D kita bisa berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian kita juga bisa dapat dari ikan-ikan seperti salmon, tuna, kuning telur, dan lain sebagainya. Nah, tips memilih suplemen yang baik? Ya, cek kandungan ingredientsnya. Sesuaikan dengan dosis yang dianjurkan perharinya. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak untuk memperingan kerja ginjal saat kita mengkonsumsi vitamin maupun suplemen ini. Ya, pertanyaan selanjutnya dari akun Twitter FRAKA FZL. Dear Doctor, gimana ya dok, cara jelasin ke teman saya yang gak mau vaksin karena menunggu jenis vaksin yang dia mau. Semua jenis vaksin, sama aja kan ya dok, efektivitasnya. Well, oke, dear Raka. Jadi, efektivitas vaksin satu sama lain memang sedikit berbeda-beda. Yang pasti, lebih baik divaksin daripada tidak divaksin sama sekali. Karena, vaksin memberikan perlindungan pada tubuh kita. Sehingga virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini tidak dapat tumbuh dan berkembang biar menginfeksi kita. Dan, yang perlu diingat, selama sebelum maupun sesudah divaksin, ingatkan keluarga dan teman-teman sekitar untuk tetap lakukan protokol kesehatan. Pertanyaan selanjutnya datang dari akun Twitter at Arkangganis. Dear Doctor, bener gak sih kalau orang yang sudah divaksin bisa menularkan virus COVID ke orang lain? Karena setelah divaksinkan artinya tubuh kita mengandung virus corona. Baiklah, oke, dear Arkangganis, tidak benar. Jadi vaksin tidak mengandung virus hidup. Kalau iya, apa bedanya dong divaksin dengan terinfeksi COVID langsung? Vaksin ini mengandung sebagian partikel virus yang artinya bukan virus utuh. Dia adalah virus yang dilemahkan. Tergantung dari metode pembuatannya. Jadi, vaksin ini tidak menyebabkan penyakit ya. Dia meningkatkan antibody. Yang bisa menularkan virus ke orang lain, ya orang yang sedang terinfeksi COVID. Baik dia ketahui ataupun tidak. Baik sudah divaksin maupun belum. Oke, menutup sesi jaga saya kali ini, kita dengarkan pertanyaan dari akun Selfie. Dear Dokter, kami sekeluarga Alhamdulillah sudah menerima vaksin COVID-19 tahap kedua nih dok. Namun, saya mempunyai tetangga sekaligus sahabat yang sering bolak-balik main ke rumah. Bahkan, sampai menginap karena keluarga saya juga sudah menerima layaknya keluarga sendiri. Tapi, dia belum mau divaksin nih dok. Gimana ya cara jelasin ke teman saya yang enggak mau vaksin itu? Karena masih menunggu jenis vaksin yang dia mau. Semua jenis vaksin punya efektivitas yang sama kan dok? Terima kasih. Oke, Dear Selfie, semua vaksin saat ini prinsipnya sama, yaitu efektif memberikan perlindungan tubuh sehingga menurunkan potensi terinfeksi atau keparahannya maupun mencegah kematian akibat COVID. Nah, tentu lebih baik jika kita lebih cepat mendapatkan perlindungan tersebut dalam tubuh kita. Jadi, enggak usah pilih-pilih vaksin karena semua vaksin efektif kok meningkatkan perlindungan diri kita terhadap COVID. Jadi, semakin cepat divaksin, akan semakin cepat proteksinya terbentuk dalam tubuh kita dan melindungi orang-orang sekitar juga. Itu tadi pasien konsultasik terakhir saya di episode kali ini. Pada intinya, memang masih banyak ya keraguan dan kekeliruan yang perlu diluruskan. Enggak usah ragu untuk bertanya dan pastikan terjawab dengan tepat. Dear Doctor, masih menantikan konsultasik dari Health Design lainnya. Jadi, tunggu kehadiran Dear Doctor selanjutnya ya. Untuk sekarang, saya Dr. Clarine Hayes pamit undur diri. We share because we care. Terima kasih telah menonton!